Taman Anggrek Indonesia Permai adalah mahakarya pemikiran visioner Ibu Negara Raden Ayu Fatimah, Siti Hartinah atau Ibu Tin Suharto dalam upaya melestarikan pengembangan dan pembudidayaan Anggrek Nusantara. Sebagai penyuka Anggrek, Ibu Tin Suharto menilai Indonesia memiliki potensi sebagai penghasil Anggrek, karena Indonesia merupakan salah satu daerah asal Anggrek terkaya di dunia. Ragam jenis Anggrek khas Indonesia ribuan jumlahnya. Namun Ibu Tin Suharto melihat kemampuan Indonesia di bidang Anggrek masih terbatas. Untuk mengejar ketinggalan penganggrekan, Indonesia harus meningkatkan kemampuan di bidang budidaya, penelitian, pengembangan, dan pemasaran. Dalam pandangan Ibu Tin Suharto, jika dapat memanfaatkan potensi Anggrek yang dimiliki, akan banyak manfaat yang bisa diambil, seperti manfaat ekonomi, sosial, maupun pelestarian lingkungan. Berangkat dari pemikiran itulah yayasan harapan kita membangun Taman Anggrek Indonesia Permai. Ini dibuktikan pada tahun 1974 dengan membangun Taman Anggrek Indonesia Permai di kawasan Slipi, Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Esparman. Taman ini berfungsi sebagai sarana, pembudidayaan, dan pemasaran Anggrek. Namun karena keberadaannya di Slipi sudah tidak memenuhi syarat untuk budidaya Anggrek, lantaran banyak polusi. Perkembangan Taman Anggrek Indonesia Permai ini berakhir hingga tahun 1990. Polusi yang sangat tidak baik berpengaruh pada tanaman, sehingga Taman Anggrek Indonesia Permai dipindahkan oleh Ibu Tin Suharto ke Jalan Raya TNDI, daerah Tamboroni, dan diresmikan tahun 1993. Tujuan almarhumah Ibu Tin Suharto Taman Anggrek Indonesia Permai dipindahkan ke daerah Taman Mini Indonesia Indah ini agar merupakan kesatuan dari tempat wisata yang berdekatan dengan Taman Mini Indonesia Indah. Karena tempat wisata yang didirikan, diprakasai oleh Ibu Tin Suharto ini, yang merupakan maha karyar Ibu Tin Suharto di Taman Mini Indonesia Indah, mencakup berdiri Taman Anggrek Indonesia Permai di satu kanan, persemiannya tanggal 20 April 1993. Taman Anggrek Indonesia Permai dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare dengan gerbang masuk area berukir khas Bali. Ini menandakan bahwa Ibu Tin Suharto dalam membangun Taman Anggrek ini sangat menjunjung tinggi budaya bangsa. Taman Anggrek Indonesia Permai diresmikan oleh Presiden Kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Suharto pada tanggal 20 April 1993. Bangunannya dirancang dengan dasar pemerataan dan pemasaran anggrek yang memadai untuk mendukung peningkatan mutu penganggrekan nasional. Taman Anggrek Indonesia Permai dilengkapi dengan fasilitas seperti kantor pengelola, laboratorium, green house, ruang pertemuan, Musola 20 kafling penganggrekan 20 kafling penganggrekan Pos jaga Dan area parkir Perasarana tersebut berfungsi sebagai pusat peragaan anggrek, pemasaran anggrek, dan taman hias, obyek wisata, dan agrobisnis, penelitian, dan pengembangan, dan informasi. Sebagai pusat informasi anggrek dan balai penelitian serta pengembangan, Taman Anggrek Indonesia Permai membantu seluruh petani anggrek dalam pembibitan. Hasil pengembangan bibit anggrek tersebut kemudian diserahkan kepada para petani di setelah pengembangan. Setiap kafling untuk ditanam di lahan milik mereka, yang kemudian setelah besar dan berbunga, dipasarkan lagi di taip. Sesuai pesan Ibutin Soeharto, Taman Anggrek Indonesia Permai, taip adalah wadah untuk pengembangan, pembudidayaan, dan pemasaran anggrek. Maka, taip harus menjadi ikatan bagi pembudidaya, pedagang, hobis, dan kolektor anggrek di Indonesia. Ada sekitar 3.000 jenis anggrek nusantara menghiasi Taman Anggrek Indonesia Permai, taip. Ragam jenis anggrek itu berasal 34 provinsi di antaranya Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Sensasi wangi anggrek nusantara membuat pengunjung betah berwisata. Mereka tidak hanya melihat keindahan anggrek, tetapi juga dapat pengetahuan tentang penganggrekan Indonesia. Pengunjung yang utamanya adalah masyarakat, pelajar, dan mahasiswa bisa mengikuti kursus pembudidayaan anggrek, merangkai anggrek, atau sekedar mengetahui jenis anggrek. Taman Anggrek Indonesia Permai Taman Anggrek Indonesia Permai merupakan taman anggrek satu-satunya di Indonesia, yang hingga kini masih eksis dalam pelestarian, pengembangan, dan pembudidayaan bunga khas nusantara. Sejak tahun 1993, pengelolaan Taman Anggrek Indonesia Permai bersifat mandiri. Ini dibuktikan dalam pengembangan, seperti halnya renovasi gedung, dilakukan secara mandiri tanpa bantuan subsidi dari manapun. Begitu juga dengan musola yang diperbesar bangunannya. Penambahan kafling anggrek pun dilakukan dari yang tadinya 20 kafling, kini bertambah menjadi 22 kafling. Penataan greenhouse yang apik pun memberi sensasi keeksisan Taman Anggrek Indonesia Permai. Juga ada penambahan gedung Puspa Pesona Taman Anggrek Indonesia Permai yang dapat digunakan untuk pernikahan, seminar, ulang tahun, dan sebagainya. Gedung ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 26 Desember 2007. Selain itu, ada dua wisma yang telah dibangun sebagai fasilitas penyewaan penginapan untuk keluarga pengantin. Begitu pula dengan sarana parkir dan pos penjagaan direnovasi secara mandiri. Perawatan dan kebersihan lingkungan juga dijaga dengan baik. Demikian pula dengan semua peralatan laboratorium pembibitan anggrek yang diwariskan oleh Ibu Tin Soeharto yang masih terawat dengan baik hingga saat ini. Laboratorium ini terus berproduksi melayani petani anggrek, anggota Taman Anggrek Indonesia Permai, maupun petani di luar taman ini. Sehingga pembibitan anggrek di Laboratorium Taman Anggrek Indonesia Permai terus berproses melayani permintaan mereka. Bibit-bibit anggrek produksi Laboratorium Taman Anggrek Indonesia Permai banyak ditanam di lahan petani anggrek di seluruh Indonesia. Ini menandakan Laboratorium Taman Anggrek Indonesia Permai masih produktif. Ini sesuai pemikiran cemerlang Ibu Tin Soeharto melengkapi Taman Anggrek Indonesia Permai dengan laboratorium bertujuan untuk melestarikan anggrek nusantara yang langka agar tidak punah. Dalam berbagai acara nasional, Laboratorium Taman Anggrek Indonesia Permai tampil mewakili DKI Jakarta di antaranya di Makassar, Medan, dan Surabaya. Prestasi penangkar bibit anggrek teladan Indonesia diraih Taman Anggrek Indonesia Permai mewakili DKI Jakarta dengan mendapat piala Presiden dan Menteri Pertanian. Taman Anggrek Indonesia Permai menebarkan bisnis sangat potensial. Karena banyak penyuka, penghobis, dan kolektor yang membeli anggrek tidak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, tapi juga dari seluruh Indonesia. Dalam kondisi pandemi COVID-19, justru menuai berkah bagi para pedagang anggrek di taman ini mengalami peningkatan omset. Kalau untuk potensi bisnis itu sendiri, selama saya di berkecimpung atau saya masuk di Taman Anggrek ini kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu, Pada saat ini memang kita mengalami masa pandemi COVID-19, tapi justru pada saat pandemi ini itu permintaan anggrek itu sangat luar biasa. Nah, justru di sini kami sebagai penganggrek yang ada di Taman Anggrek ini sangat kekurangan suplai barang, suplai bibit. Karena kami inginnya, inginnya ingin bahwa anggrek ini akan tetap bagus dalam penjualan, dan ketersediaan stok kami di kebun pun juga cukup. Sehingga tak heran jika ragam anggrek di banyak kafling menjadi rebutan pembeli. Pedagang anggrek mengaku kualahan karena banyak pemesan. Ini membuktikan bahwa potensi bisnis anggrek di Taman Anggrek Indonesia Permai sangat bagus. Para penyuka anggrek, penghobis dan kolektor merasa sangat dimudahkan dengan adanya Taman Anggrek Indonesia Permai ini. Kalau saya sama ibu saya, kebetulan ini pertama kalinya ya, benar-benar excited banget melihatnya karena emang kami itu pencinta anggrek. Dan kebetulan di rumah itu emang suka banget nanam anggrek. Nah, terakhir kita ke sini itu karena emang dapet referensi bahwa di Taman Anggrek itu emang ada khusus Taman Anggrek gitu. Kita ke sini langsung dan Alhamdulillah yang kita cari pun ada, walaupun ada beberapa juga yang gak ada. Apalagi, anggrek adalah bunga yang abadi, tidak mengenal waktu dan masa. Sehingga tak heran kalau bunga anggrek ini banyak peminatnya. Tidak hanya pembeli kalangan atas, tapi juga menengah ke bawah. Taman Anggrek Indonesia Permai adalah situs sejarah warisan pemikiran cemerlang Ibu Tin Soeharto yang terus dipertahankan keberadaannya. Anggrek juga merupakan aset negara yang harus dilestarikan dan dikembangkan pembudidayaannya supaya penganggrekan Indonesia tidak punah dan dapat bersaing di pasar internasional. Sesuai amanah Ibu Tin Soeharto, Taman Anggrek Indonesia Permai adalah wadah untuk mengumpulkan petani anggrek menengah ke bawah agar kesejahteraannya meningkat. Sebagai situs sejarah penganggrekan Indonesia, Taman Anggrek Indonesia Permai menjadi penerang pengetahuan untuk regenerasi masa depan bangsa. Komitmen menjalankan amanah Ibu Tin Soeharto, keberadaan Taman Anggrek Indonesia Permai dalam usianya 27 tahun tetap masih eksis dan mandiri. Kesemuanya tetap terjaga dan terawat dalam upaya melestarikan pembudidayaan dan pengembangan bunga khas Indonesia, yaitu angrek. Sampai jumpa di video selanjutnya.